TAKSONOMI BLOOM Atau ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Lalu yang kedua, afektif domain atau ranah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga adalah psychomotor domain atau ranah psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dari setiap ranah tersebut, domain kognitif adalah domain yang paling sering digunakan. Yuk kita kenali lebih jauh. Domain kognitif dibagi dalam 6 tingkatan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama berupa pengetahuan, dan bagian kedua berupa kemampuan dan keterampilan intelektual. Yang pertama pengetahuan, yaitu berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat istilah, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. Yang kedua adalah pemahaman, berisikan kemampuan mendemonstrasikan fakta dan gagasan mengelompokkan dengan mengorganisir, membandingkan, menerjemahkan, memaknai, memberi deskripsi, dan menyatakan gagasan utama. Lalu yang ketiga adalah aplikasi, di tingkat ini seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya di dalam kondisi kerja. Dan yang keempat adalah analisis, di tingkat ini seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi, atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Yang kelima adalah sintesis, pada tingkat ini seseorang akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Lalu yang keenam adalah evaluasi, di tingkat ini seseorang dapat memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Demikian Curious People mengenai dimensi kognitif dalam taksonomi belum. Sampai jumpa dalam video kami berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton!